Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi dari dinamika atmosfer. Pada video kali ini kita akan membahas klasifikasi GLEAM secara lengkap. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng agar materi-materi terbaru dari channel Belajar Geo sampai pada kalian. Kita awali dari pengertian GLEAM dan klasifikasinya. GLEAM adalah keadaan rata-rata cuaca di suatu wilayah yang relatif luas dan dalam waktu yang lama. Klasifikasi GLEAM Satu adalah GLEAM matahari, dua GLEAM fisis, tiga GLEAM menurut para Ali, yang kita ambil adalah empat. Satu adalah menurut Jungbun, dua Kopen, tiga Smith Ferguson, dan empat GLEAM old man. Empat menurut Ali, iklim fisik dan matahari, dan enam iklim akan kita bahas secara satu persatu. Satu iklim matahari adalah pembagian iklim berdasarkan letak lintang atau berdasarkan banyak sedikitnya sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi. Iklim matahari dibagi menjadi empat lagi, yaitu yang pertama adalah eklip tropis. Wilayahnya ini, antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Dengan cirinya, suhu udara rata-rata tinggi, curah hujan tinggi, karena sinar matahari sepanjang tahun berjalan intensif. Wilayahnya adalah Asia Tenggara, Australia Utara, Asia Selatan bagian selatan, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Amerika Tengah. Yang kedua adalah iklim subtropis. Inilah wilayahnya, antara 23,5 hingga 40 derajat, baik di lintang utara maupun di lintang selatan. Ciri iklim ini curah hujannya sedikit, sehingga disebut iklim kering, suhu rata-rata tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, dan wilayahnya ini mulai terdapat empat musim. Untuk daerahnya adalah yang di bulan bumi utara, meliputi Asia Timur, Asia Tengah, Barat, Afrika Utara, Amerika Utara bagian selatan, sebagian dari Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan Australia Tengah dan Selatan, yang di bulan bumi selatan. Kemudian iklim matahari yang ketiga adalah iklim sedang. Inilah wilayahnya, mulai dari 40 hingga 66,5 derajat, baik di lintang utara maupun di lintang selatan. Yang cirinya amplitudo suhu tahunannya besar, amplitudo suhu hariannya adalah kecil. Daerah ini sering dilanda badai dan siklon. Untuk di utop utara, untuk di bulan bumi utara, antara lain adalah Asia Timur bagian utara, Asia Utara, sebagian besar Eropa, dan sebagian besar Amerika Utara. Untuk yang di bulan bumi selatan, hanya di Amerika Selatan bagian selatan, dan di Selandia Baru. Iklim yang keempat, iklim matahari yang keempat adalah iklim utop. Inilah wilayahnya, antara 66,5 derajat hingga 90 derajat, baik di lintang utara maupun di lintang selatan. Cirinya tentu suhu sangat dingin dan selalu bersalju. Terdiri dari iklim tundra, ini pada saat musim panas, dan iklim es pada saat musim dingin. Wilayahnya antara lain adalah di Siberia bagian utara ya, sampai dengan kutub utara, Greenland, dan juga di Kanada Utara, serta Alaska. Dan tentu yang di kutub selatan adalah di benua Antartika. Inilah empat iklim matahari. Yang kedua, iklim fisis. Adalah pembagian iklim berdasarkan letaknya terhadap daratan dan pelautan. Iklim fisis ini juga dibagi menjadi lima. Satu iklim maritim yang cirinya adalah letaknya dekat pantai atau kepulauan, suhu tahunan rata-ratanya rendah, amplitude suhu harian kecil, dan banyak dijumpai hujan, juga awan. Wilayahnya tentu adalah di daerah yang dekat pulau ya. Inilah antara lain di kawasan Asia Tenggara, sampai termasuk Filipin, Taiwan, dan juga Jepang, Korea. Berikutnya adalah iklim kontinental atau iklim benua, atau iklim daratan. Yang mana cirinya antara lain adalah letaknya di tengah-tengah benua, ini ya, letaknya di tengah-tengah benua, amplitude suhunya besar, dan curah hujannya sedikit, ini di Asia Tengah contohnya, dan juga di Amerika Serikat bagian barat ya, bagian tengah. Iklim burun yang ketiga, dengan cirinya adalah letaknya di daerah subtropis, ini kalau kalian cermati, wilayah di dunia yang berupa daratan yang terletak di daerah subtropis, pasti akan dijumpai burun. Curah hujannya sangat sedikit, penguapan sangat tinggi, amplitude suhu sangat besar. Inilah beberapa burun di dunia, antara lain burun Crete Basin di Amerika Serikat, burun Peru, burun Atacama di Chile, dan burun Patak Dunia di Argentina. Di Amerika Serikat ada burun Namibia, dan burun Kalahari. Amerika Utara, burun Sahara, dan Libya. Di Asia Barat ada burun Arab, Ersia. Di Asia Tengah ada burun Sar, dan burun Karakuru. Di China, burun Gobi, dan beberapa burun di Australia. Iklim visis yang keempat, iklim Uga Hari, atau iklim pegunungan tinggi, ini cirinya adalah terletak di pegunungan tinggi, amplitude suhunya besar, dan terdapat di daerah dengan pegunungan tinggi, seperti Himalaya, Alpen, Jaya Wijaya, dan kalau di Pulau Jawa, ada di Dataran Tinggi Dien, dan Pulau Omo. Dan iklim visis yang kelima, ini yang komplit sekarang, antara lain adalah iklim kutub, yang cirinya terletak di daerah kutub, baik di kutub selatan, maupun di kutub utara. Tentu sangat dingin, dan selalu bersalju. Inilah lima iklim visis. Sekarang kita iklim yang ketiga, sudah menurut para Ali, yaitu iklim junggun. Adalah pembagian iklim berdasarkan ketinggian tempat dan tanaman budidaya, atau tanaman pangan. Ini kata kunci, tinggi tempat dan tanaman budidaya. Iklim junggun dibagi menjadi empat. Yang paling rendah, 0-600 meter, iklim panas. Tanaman yang sesuai adalah padi, tepung, karet, dan kelapa. Semakin ke atas, yang ketinggiannya 600-1500 meter, iklim sedang. Tanaman yang sesuai, tembakau, kopi, coklat, dan padi. Ke atas lagi ada iklim sejuk. Ini ya, ketinggiannya 1500-2500. Sesuai untuk tanaman, sayuran, kopi, teh, dan kina. Dan yang keempat, ketinggian di atas 2500 meter. Hampir tidak dijumpai tanaman budidaya, walaupun di beberapa daerah ada tanaman kina. Ini empat iklim junggun. Berikutnya adalah iklim kopen. Iklim kopen adalah ahli yang membagi iklim dasarnya suhu dan curah hujan. Nah, kopen ini sudah membagi iklim di dunia, itu dibagi menjadi lima. Iklim A atau iklim tropis. Dan karena Indonesia terlata jarak tropis, kopen membagi iklim di Indonesia itu dibagi menjadi tiga. AF, AM, dan AW. AF itu adalah iklim tropis basah. menghasilkan jenis tanaman-tanaman hutan hujan tropis atau hidrogen. Sumatera, Kalimantan, sebagian besar Sumatera ya, Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan sebagian besar Papua. Dua iklim AM, atau iklim yang kedua menurut kopen ya, iklim AF. ini wilayahnya disebut iklim tropis sedang dan jenis tanaman yang dihasilkan adalah tanaman musim atau hutan musim. Wilayahnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sebagian Jawa Barat, termasuk di Nusa Tenggara Barat. Jenis tanaman yang sesuai adalah jati ya. Dan iklim A yang ketiga, AW atau iklim tropis kering. Jenis tanamannya sabana di Nusa Tenggara, sangat sesuai ya untuk tanaman, untuk peternakan, musim peternakan. Berikutnya, Papuan juga membagi di dunia menjadi empat iklim yang lain, yaitu iklim B, subtropis, iklim C, sedang maritim, iklim D, sedang kontinental, dan iklim E, iklim kutuk. Nah, yang kelima adalah iklim Smith Ferguson. Pembagian iklim berdasarkan jumlah rata-rata bulan kering dan jumlah rata-rata bulan basah. Batasnya ini ya, batasnya, batas bulannya, dikatakan sebut bulan kering, bila curah hujahnya kurang 60, bulan nembab antara 60 sampai 100, dan bulan basah lebih dari 100 mm per bulan. Nah, iklim Smith Ferguson ini, kalian bisa melihat cara bintangnya pada video ini ya, cara menuntutkan iklim menurut Smith Ferguson. Yang terakhir adalah iklim cold demand. Iklim berdasarkan jumlah urutan atau lamanya bulan basah dan bulan kering. Manfaatnya, membantu petani menentukan masa tanam dan juga masa panen. Nah, yang beda dari klaim Smith Ferguson adalah klasifikasi bulan. Bulan kering, menurut old demand, itu kurang dari 100 mm per bulan. Yang bulan basah, berarti lebih dari 200 mm. diantaranya ada bulan lembab. Old demand membagi iklim dengan dasar segitiga old demand. Inilah segitiga old demand. Yang iklimnya, tipenya bisa disebagi menjadi iklim A, yang mana jumlah bulan basah perurutan lebih dari 9. Ini kalian bisa cermati, yang bawah ini adalah jumlah bulan basah secara perurutan, yang di sini bulan kering. Ini iklim A, iklim A ya, itu bulan basahnya, ini batasnya ini, iklim A. Nah, lebih dari 9. Nah, inilah iklim A. Iklim B ini ya, bulan basahnya antara 7 sampai 9, 7, 8, 9. Berarti bulan keringnya adalah 3, 4, 5. Begitu dan seterusnya, menurut iklim old demand. Nah, kalian bisa memahaminya. Itulah tadi 4 iklim menurut old demand. Jangan lupa saksikan video berikutnya adalah cara menghitung iklim menurut Smith Ferguson. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang hilaf atau kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatiannya.